Saya selaku orang tuanya sebagai ibu benar-benar tidak menerima tindakan dari rumah sakit, saya menuntut. Saya bawa ke rumah sakit karena dari rujukan puskesmas bilang kalau anak ini panasnya sudah terlalu tinggi dan gejala dengan berdarah, sehingga malam itu saya bawa ke rumah sakit umum M. Yunus sekitar jam setengah 10 malam, sampai di rumah sakit M. Yunus di IGD, ternyata jam 1 malam anak saya disuruh untuk melakukan ronsen di ruang radiologi. Dan disitu kata dokter ada ditemukan koin, ditemukan koin di dalam tenggorokannya, padahal setelah itu jam 1 malam. Pasangan suami istri, warga jalan Raden Fatah, Gang Mawar 2, Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, M. Ali Huzaipi dan Anita Puspitasari, menyebutkan RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu. Diduga melakukan malpraktek, saat merawat putrinya, Hanindiah, 3 tahun, karena mengalami demam panas cukup tinggi hingga 3 hari. Hari itu, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022, kami membawa putri kami, Hanindiah, ke Puskesmas Basuki Rahmat, Pagar Dewa. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak Puskesmas memberi obat, dengan pesan, apabila tetap demam panas tinggi, segera bawa ke rumah sakit, karena dikhawatirkan mengalami gejala demam berdarah. Kata Ali Huzaipi, didampingi sang istri, Anita Puspitasari, saat datang langsung ke redaksi Metro Update TV. Minggu tanggal 13 November 2022, di Bengkulu, karena demam panas tingginya tidak juga membaik. Pada Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, saya melarikan putri saya, ke IGDR SUDM Yunus Bengkulu. Pada pukul 1 WIB, pihak IGD meminta saya membawa putri saya, ke bagian radiologi untuk di Ronson, dengan didampingi oleh dua perawat. Anehnya, saat di Ronson, dilakukan kepada putri saya, tetap dalam keadaan berpakaian. Ujarnya, sekitar pukul 3 WIB, dokter IGD menunjukkan foto hasil Ronson, yang ada di HP atau handphone miliknya. Dokter IGD mengatakan, bahwa putri saya, ada menelan koin dan tersangkut di Tenggorokan. Selanjutnya, pihak IGD meminta saya, menyetujui tindakan operasi, untuk mengambil koin yang tersangkut di Tenggorokan. Sekitar pukul 9, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Setelah dibius total, putri saya dioperasi selama 2 jam. Hanya saja, pada sekitar pukul 12 WIB, dokter operasi menjelaskan, bahwa tidak ditemukan koin di Tenggorokan. Selanjutnya, sekitar pukul 13 WIB, putri saya dipindahkan ke ruang perawatan. Sementara saya, diminta untuk menemui pihak IGD lagi. Tutur Ali Huzaipi, ironinya, di bagian administrasi IGD, Ali mengaku dipaksa untuk membuat pernyataan kronologi. Bahwa putrinya, Hanindiyah, memang benar menelan koin, saat masih berada di rumah. Sehingga harus dibawa ke IGD RS UDM Yunus. Karena kronologi tersebut tidak benar. Karena putrinya memang tidak pernah menelan atau tertelan koin. Permintaan dari pihak IGD tersebut langsung ditolak. Saya sempat diancam, bahwa jika saya menolak membuat pernyataan seperti yang diminta. Maka putri saya tidak bisa dirawat dengan tanggungan BPJS. Dan harus membayar umum sebesar 6 juta rupiah. Bahkan hingga putri saya sudah diizinkan pulang. Saya masih mendapat intimidasi, untuk membuat pernyataan. Bahwa sebelum dibawa ke IGD. Putri saya menelan koin. Tetapi tetap saya tolak. Jelasnya, menjawab pertanyaan. Tentang apakah pihak RS UDM Yunus sudah ada melakukan semacam pendekatan kekeluargaan. Menurut Ali, sama sekali tidak ada. Sebaliknya, pihak RS UDM Yunus tetap ngotot. Bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai SOP pihak RS UDM Yunus. Justru menantang, bahwa jika saya tidak puas, silakan melapor kepada polisi. Tegas M. Ali Huzaipi, dari redaksi Metro Update TV Jakarta Ujang Metro melaporkan. IGD meminta saya dan memaksa untuk membuat kronologis bahwa anak saya datang ke rumah sakit karena tertelan koin dari rumah. Dan diancang, apabila tidak membuat kronologis seperti itu, harus membayar biaya perawatan umum. Dan saya menolak. Kemudian pada hari Sabtu, sekitar tanggal 30, anak saya divisit oleh dokter bedah. Dan dia bilang sudah tidak ada lagi koin ataupun penyakit yang lain dan boleh pulang. Kemudian di hari yang sama, saya tetap diintimidasi lagi. Dipinta membuat kronologis palsu lagi di IGD rumah sakit umum dan di BPJS rumah sakit umum. Sehingga anak saya bisa keluar karena dengan pengaduan dan pendampingan dari layanan publik. Hingga saat ini tidak ada pertanggung jawaban dari rumah sakit terhadap tindakan yang sudah dilakukan terhadap anak saya. Dan saya menuntut pihak rumah sakit untuk memberikan pertanggung jawabannya. Sebagai ibu, benar-benar tidak menerima tindakan dari rumah sakit. Saya menuntut, saya tidak mengerti. Yang saya tahu, anak saya sudah masuk ruangan operasi, sudah dibius total selama 2 jam. Itu saya tidak terima. Saya menuntut, menuntut pertanggung jawaban dari rumah sakit. Atas tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur. Terima kasih telah menonton!